Maju kena, mundur kena, mungkin itulah kalimat yang menggambarkan situasi yang dihadapi oleh banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negara-negara komunis ketika G30S PKI terjadi. Mereka dihadapkan terhadap pilihan yang sulit, tetap tinggal dan terlunta-lunta di negeri orang tanpa keluarga negaraan atau pulang ke Indonesia tapi dihabisi rezim Soeharto. Inilah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1965. Banyak mahasiswa Indonesia yang bernasib sial, mereka menjadi eksil alias orang-orang yang terhasil, tidak dianggap di mana-mana. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Calik Hamid yang patah hati Salah satu kisah eksil yang cukup memilukan adalah dari Calik Hamid, seorang eksil di Albania yang terpaksa kehilangan istri karena tak bisa pulang ke Indonesia. Kala itu semangat Calik Hamid masih menyala. Ia begitu bahagia saat menjadi salah satu perwakilan sastrawan yang dikirim ke Albania untuk belajar sinematografi. Bung Karno yang mengirim Calik Hamid pergi belajar ke luar negeri bersama ratusan WNI lainnya. Calik Hamid merupakan salah satu sastrawan yang aktif di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Berbekal harapan besar, Hamid pun berangkat ke Albania meninggalkan istrinya di Indonesia. Calik Hamid mengambil studi dan belajar dengan serius. Ia tak mau menyianyikan waktu di Albania. Dalam keremangan malam, ia memendam rindu pada istrinya. Diam-diam, pria ini menuangkan segala perasaannya dengan kata demi kata lewat puisi. Studinya di sinematografi berawal dengan lancar. Namun, nasibnya mulai memburuk usai G30 SPKI meletus. Paspor Calik dicabut dan dianggap bukan WNI. Kehilangan status keluarga negaraan membuat Calik terbisa melanjutkan studi di Albania. Untuk bertahan hidup, ia pun bekerja sebagai montir. Celakanya, sang istri yang ada di Indonesia ditangkap dan ditahan. Calik Hamid pun tak kuasa berbuat apa-apa. Marah, sedih, kecewa, takut, dan gelisah menjadi satu. Tapi, tak ada yang bisa ia lakukan saat itu. Pilihannya kini hanya bertahan hidup meski harus terasingkan. Apabila ia memilih pulang, keadaannya bisa lebih buruk. Bukan hanya di penjara, tapi bisa langsung dihabisi saat itu juga. Seperti yang dialami eksil lain yang memilih untuk pulang. Pada tahun 1989, kondisi dan situasi di Albania kian memburuk. Calik akhirnya memutuskan untuk pindah ke Belanda dan menjadi warga negara di sana. Ia menulis, bekerja serabutan, apapun ia lakukan demi bisa bertahan hidup sambil menanti waktu yang tepat untuk pulang ke Indonesia. Terbayang, wajah sang istri di pelukan matanya, salah satu semangatnya untuk bisa kembali pulang. Calik menghabiskan waktu enam tahun, bertahan hidup, dan mengumpulkan uang agar bisa pulang. Hingga akhirnya, pada tahun 1996, Calik pulang ke Indonesia. Betapa leganya ia bisa kembali ke Indonesia setelah sekian tahun terasing di negeri orang. Tapi, kenyataan pahit sudah menantinya, karena sang istri sudah memiliki suami baru. Kini, Calik menghabiskan masa tuanya di kawasan Amsterdam Utara dan masih aktif menulis sebagai redaktur yayasan sejarah dan budaya Indonesia. Jenderal Punja di eksil Namanya nasib sial, itu bisa menimpa siapa saja, tidak memandang jabatannya, bahkan terhadap seorang jenderal sekalipun. Salah satu eksil di tahun 1965 itu, diantaranya juga seorang jenderal. Ia bernama Suharyo Patmodiwirio, dan sering dikenal dengan nama Hario Kecik. Hario belajar di Rusia bersama istrinya pada Januari 1965. Ia bersekolah di World College saat Hario Kecik masih berada di Rusia itulah, gerakan 30 September 1965 meletus. Beberapa pihak lantas menuding Suharyo Patmodiwirio sebagai perwira militer pro-PKI. Hario Kecik juga dituduh berhaluan kiri dan memberikan keluasan kepada PKI untuk bertindak anarkis. Padahal saat peristiwa terjadi, ia tidak berada di tempat. Hario Kecik baru pulang ke Indonesia pada tahun 1977, setelah 12 tahun di Rusia. Begitu sampai di Indonesia, ia dipenjara 4 tahun tanpa proses peradilan. Saat gerakan 30 September 1965, ia tinggal di Uni Soviet sejak Maret 1965 hingga 1977. Pulang ke Indonesia saat Suharto sudah lengser menjadi pilihan beberapa eksil di tahun 1965. Meski demikian, mereka harus menghabiskan waktu lebih lama lagi di negeri orang, tanpa keluarga negaraan yang jelas. Beberapa eksil hanya bisa bertahan hidup dan banting tulang jadi bekerja kasar, namun mereka tetap berkeinginan untuk mendapatkan keluarga negaraannya kembali. Hal ini dialami oleh Raden Mas Hendro Martono yang menjadi eksil di Azerbaijan. Barulah, saat kekuasaan Orde Baru tumbang, Hendro berani kembali pulang ke Indonesia. Dia bisa kembali mendapatkan keluarga negaraannya setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan. Rekonsiliasi Kini, sebagian besar eksil tahun 1965 masih berharap kepada pemerintah untuk melakukan upaya rekonsiliasi. Menurut mereka, negara perlu meluruskan kembali sejarah yang pernah terjadi di tahun 1965. Sebab, pada tahun tersebut, banyak orang yang tidak memiliki hubungan dengan PKI tapi turut menjadi korban. Bukan hanya korban jiwa, tapi banyak orang yang kehilangan keluarga negaraannya dan hidup dalam ketakutan seperti yang dialami oleh para eksil ini. Kalau menurut kalian, gimana CS? Upaya rekonsiliasi ini perlu dilakukan gak? Simak lebih banyak lagi kisah sejarah lainnya di channel Youtube Cerita Sejarah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Follow juga akun Instagram kami di at bercerita titik sejarah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton!